Beberapa hal yang harus kalian lakuin saat kalian udah sampai ke C2 Halo para petualang, udah lama gak ketemu sama gue Frost di channel Yoru Tempest Jadi di video kali ini gue bakalan mainin block shoot lagi ya Walaupun kemarin ada yang request main Lumber Ticon Tapi gak gue turutin, karena Lumber Ticon gak update apa-apaan woy Cuman update, ini ya tampilan baru kayak GUI nya di update Apa ya GUI GUI nya itu di update ya, jadi lebih baru dan lebih simple Tapi menurut gue cakep sih untuk Lumber Tion sekarang Dan back to topic, kali ini gue bakalan ngebahas tentang beberapa hal yang harus kalian lakukan Eh lakukan di C2, oke Karena di C1 udah ya kan, nah sekarang ke C2 Karena di C2 ini gue udah paham beberapa hal yang harus gue lakukan di C2 Karena gue sendiri udah sampai C3 ya kan Nah di C3 ini yang gue belum paham Walaupun di C2 banyak yang belum gue lakuin ya guys Kayak, by the way mungkin dari kalian ada yang sadar Gue gak, apa ya, belum upgrade race ke race V2 Itu karena gue baru ganti race woy Jadi rush kaipia anjir Tadinya rush ming ya, sekarang ganti rush kaipia Itu gue pake robux anjir Gue sampe beli game pas bang ke Gara-gara pengen inian Oke guys, jadi Oh ya by the way game pas yang gue beli ini, game pas inian guys Apa sih Naya, 2x mastery Oke, jadi ini dia beberapa hal yang harus kalian lakuin saat udah sampe ke C2 Yang kalian harus tetapin di kepala kalian Di C2 ini ada yang namanya sistem inventory Inventory blocks fruit Oke, jadi kalau kalian ngegaca buah iblis ya kan Terus kalian dapet buah iblis jelek Kalian bisa pergi ke cafe guys ya Ke cafe, ya tempat sini nih, cafe ya kan Nah kalian pergi aja ke box ini guys ya kan inventory Jadi di C2 ini punya yang namanya inventory blocks fruit guys Oke, jadi jangan sampe kalian buang buahnya gitu Karena waktu awal-awal gue main ya kan Itu gue dapet magma ya kan Karena magma gak gue pake Magmanya gue buang anjir Ternyata abis dikasih tau temen gue Ada fitur yang namanya fitur inventory buat nyimpen buah gitu ya kan Apaan lagi Oke, yang kedua kalian selesain Bartilo quest guys ya kan Bartilo quest ini bisa dikerjain saat kalian udah level 800 ke atas ya 800 berapa gue lupa, tapi Bartilo quest ini ya kan Kalian harus lakuin saat Apa ya Saat di level Berapa sih gue lupa dah Jadi kenapa gue suruh kalian lakuin Bartilo quest ini ya kan Bartilo quest ini Karena Bartilo quest ini Kalau kalian gak ngelakuin quest ini Otomatis quest-quest ke depan Kalian pengen ke C3 itu gak bakalan bisa coy Karena salah satu syarat pentingnya itu Nyelesaian Bartilo quest Dan Bartilo quest ini berupa Apa ya Kayak kalian disuruh Ngebunuh 50 NPC Terus Mecahin puzzle yang ada di Apa sih nek Mecahin puzzle yang ada di kolosium Mirip-mirip kayak puzzle di jungle Oke Saat pengen ngelawan saber Nah kayak gitu doang gue pengen bilang Dan lanjut yang ketiga Oke yang ketiga Kalau kalian ketemu sama Master of Enchantment NPC yang kayak gini Jangan lupa untuk beli Apa ya Jangan lupa untuk beli color harki disana Karena color harki ini sangat berguna guys Gue gak tahu kenapa Tapi color harki ini bisa dipakai ya kan Untuk mecahin puzzle indera di C3 Kalau gak salah Kalau gak salah ya Kalau salah bilangin gue co Ya kan Karena menurut gue Color harki ini Gak terlalu guna Tapi ternyata berguna di C3 guys Jadi kalau kalian ketemu sama Master of Enchantment Jangan lupa untuk Beli color harki Dan belinya itu pakai apa Oke lanjut yang keempat Oke yang keempat Ada yang namanya fragment Fragment ini apa Fragment ini yang Di pojok kiri bawah ungu ini Mirip-mirip Fragment ini mirip-mirip Kayak mata uang baru Cuman cara dapetin fragment ini Bisa dari ngeraid Dan dari Ini guys Dari Bunuh si bis atau si king lah ya Biasa Biasa disebut sama fan one Fans one piece Yang kelima Jangan lupa untuk awakening Buah iblis kalian Buah iblis yang di awakening Ini cuman bisa beberapa doa Cuman bisa beberapa buah iblis doang Mungkin disininya Gue sebutin yang gue inget ya Kayak api Pasir Terus tanah Eh tanah Es Cahaya Budha Terus Magma Terus Phoenix Terus Apalagi ya Gue lupa Pokoknya Salah Pokoknya itu semua bisa di Awakened Dan gunanya awaken ini apa Buat kalian penonton one piece Jadi Udah gak asing sama buah Yang bisa di awaken ya kan Tapi buat kalian gak ngerti Jadi awaken ini bisa Nge-upgrade Skill-skill kalian Yang sebelumnya jadi Menurut kalian gak guna banget ya kan Kayak magma ini Sebelum di awaken ini gak guna banget Tapi setelah di awaken Ini sudah sangat berguna banget Cok Oke Jadi itu yang kelima Dan yang keenam Oke yang keenam By the way ini bisa kalian ikutin atau enggak ya Yang keenam ini ada NPC tersembunyi ya kan Yaitu yang namanya Legendary Sword Teller Jadi buat kalian pengguna Star apa ya Start hybrid Start hybrid itu kayak gimana Kayak gue guys Sebelumnya itu gue startnya gak hybrid Sekarang hybrid Kayak pedang kalian Kayak pedang kalian Ini guys taikin Nah untuk pengguna pedang Kalian bisa cari yang namanya Legendary Sword Teller Oke Jadi ini bisa Dia ini Legendary Sword Teller Ini mirip kayak Blok Blok Fruit Teller Ya kan Cuman ini nyediain Pedang yang tiara itu Legendary Ya kan Nah pedangnya ini Dipungut biaya dengan 2 juta Dan ada 3 pedang yang bisa dijual Oke Buat kalian pengen Apa ya Lebih jelas tentang Legendary Sword Teller Pembahasannya Bisa tonton video gue yang sebelumnya Disitu gue udah ngebahas Oke Dan kita sekarang udah sampai Yang keberapa ini Oke Di next itu Kalian jangan lupa Untuk Trade Oke Jadi di fitur Di si 2 ini Ada fitur yang namanya Trade guys Oke Jadi kalian itu bisa ngetrade Buah iblis yang ada Di inventory kalian Dengan buah iblis Orang lain guys Oke Jadi kayak sistem Trade-trade Begitulah Kalian ngerti lah ya Gue sendiri udah sering banget Trade Dan udah banyak buah iblis Yang gue punya Oke Dari Buah iblis Gundul Sampai buah iblis Yang bener-bener OP Nah Jadi kalian ini Misalnya kan kalian punya Buah iblis yang 1 juta Nah usahain Kalian trade itu Buah iblis guys Kenapa Karena salah satu syarat Untuk lawan Doflamingo Ya kan Boss yang ada Di si 2 Ya kan Si 2 ini Kalau kalian pengen ke 3 Kalau kalian pengen ke 3 Kalian bakalan lawan Doflamingo ini Atau Don Swan Nah salah satu syaratnya ini Kalian harus pernah Trading Trading buah iblis Itu sekitar 1 juta Oke Nah Kalau udah Kalian pernah trading Buah iblis 1 juta Ini kalian bakalan bisa lawan Ini guys Doflamingo Tapi harus Korbanin buah iblis 1 juta Oke Maksudnya itu Gimana kalian bakalan Ini guys Disuruh kayak ngasih Buah iblis 1 juta 1 juta ke atas Ke salah satu NPC Si ya kan Trevor Kalau gak salah Namanya disitu Gue juga udah pernah bikin Pembahasannya Atau Lebih tepatnya Perjalanan gue Ke si 3 Oke Yang terakhir Jangan lupa Untuk upgrade Res ke V2 Nah Jadi saat Kalian pengen Ngelawan Last boss Yaitu Doflamingo Di si 2 Kalian itu Bakalan Dianterin Ke anaknya Dari Indra Indra Salah satu Secret Last boss Di si 2 Ini Nanti bakalan Ada backstory Di blog Surat Nanti kalian Bakalan Dituntun Ke ruang Rahasia Sebentar Karena Gue juga Belum Ini guys Apa sih Namanya Upgrade Res ke V2 Nanti Gue bakalan Bikinin Videonya Mungkin Karena Gue juga Sekarang Pengen Upgrade Ke V2 Cuman Gue Upload Video Ini Dulu Jadi Kalau Kalian Pengen Upgrade Ke Versi Res Nya Itu Res Ke Versi 2 Kalian Harus Melaksanain Misi Yang Namanya Misi Flower Misi Jadi Kalian Disuruh Nyari 3 Bunga Yang Tempat Itu Beda Dan Jauh Banget Ya Guys Udah Lupa Gue Tempat Nya Mungkin Nanti Gue Bakalan Cari Ya Cek Di Google Oke Jadi Adi Disini Ada Tempat Ras Ya Guys Yaitu Disini Guys Ada Row Nah Disini Kalian Kalau Kalian Udah Ngelaksanain Misi Dari Misi Ini Guys Nyari Bunga Ya Kan Buat Upgrade Res Kalian Kalian Bakalan Diarah In Kesini Guys Kalau Gak Salah Ya Karena Disini Ada Ruang Rahasia Karena Waktu Gue Pengen Upgrade Res Itu Gue Dituntun Kesini Guys Oke 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 Guys Mungkin Sekian Untuk Episode Kali Ini Kalau Begitu Jangan lupa Klik Like Share Comment Subscribe Sorry But Gue Bisa Upload Lama Lama Atau Upload Kebanyakan Karena Gue Sudah Sekolah Lagi Coy Oke Oke Thanks For Watching See you In the next video Dadah